Tribuners Car Free Day atau CFD Colomadu perdana diselenggarakan pagi tadi. Kegiatan yang berlangsung di sepanjang jalan Adi Sucipta tersebut disambut dengan meriah oleh warga sekitar Tribuners. Dilansir dari tribunsolo.com, CFD Colomadu dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai dari 6 pagi hingga pementasan dangdut Tribuners. Ada pula sekira 200 tenan yang menjajakan aneka kuliner hingga pusana yang berjejer di sepanjang jalan. Terkait hal ini, Rizky Falzi salah satu pedagang telur gulung pun mengaku senang dengan adanya CFD tersebut. Sebab menurutnya CFD tingkat kecamatan ini sangat membantu penjualan. Terlebih, sebelumnya para pedagang di sana juga terdampak pandemi COVID-19 Tribuners. Rizky juga mengaku bahwa di CFD perdana ini ia mampu menjual sekira 3 kg telur, di mana setidaknya omset sebesar Rp450.000 bisa ia kantongi selama perhelatan kali ini. Diketahui sebelumnya, Rizky sehari-hari berjualan di SMP Colomadu dan MI Tegal Rejo. Lalu saat sore harinya, ia biasa berjualan di Waduk Cengklik Tribuners. Selesai melihat CFD perdana ini, ia pun berharap CFD Colomadu akan terus diadakan dan kedepannya dapat menjadi lebih ramai. Terima kasih telah menonton!